Intro Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Disparbud Kabupaten Kediri menindaklanjuti soal temuan bata merah dan fragment obyek diduga cagar budaya UDCB di Desa Jajar, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri pada akhir Juli 2024 kemarin. Pihak Dinas langsung berkoordinasi dengan Badan Pelestarian Kebudayaan BPKW Wilayah 11 Jawa Timur untuk dilakukan pemantauan di lokasi. Kepala Bidang Sejarah dan Purbakala Disparbud Kabupaten Kediri, Eko Prianto menjelaskan, terkait temuan fragment di Desa Jajar telah dilakukan observasi dan peninjauan di lokasi bersama BPKW 11 Jawa Timur pada 24-25 Juli 2024 lalu. Dia belum bisa memastikan apakah temuan tersebut benar sebagai bekas patirtan pada zaman dahulu karena masih menunggu hasil survei dari BPK. Sementara itu, Pamong Budaya Ahli Muda BPKW 11 Jawa Timur, Muhammad Ihwan menuturkan, gundukan fragment wata merah berbentuk persegi panjang di Desa Jajar masih perlu dipastikan keasliannya. Selain pecahan tumbukan bata, hasil peninjauan BPKW 11 juga mencatat, ada empat balok batu andesit dan batu berprofil. Ihwan mengungkapkan, apabila masyarakat menemukan bagian struktur yang utuh agar melapor ke pemerintah desa setempat, selanjutnya dapat diteruskan kepada pemerintah Kabupaten Kediri yang membidangi kebudayaan hingga ke BPKW 11 Jawa Timur. Sebelumnya, sebuah struktur batu bata merah dan lingga yang diduga benda zaman perbakalan ditemukan di area sumber lotes Desa Jajar, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Penemuan ini diketahui oleh warga setempat yang kemudian dilaporkan ke pihak desa pada pertengahan Juli 2024 lalu. Isan Sori, Nasrul Hidayat, Andika TV